Pemirsa Pemerintah Provinsi Kalbar menggelar upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ke-66, upacara dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Peringatan Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Kalbar yang ke-66 ditandai dengan upacara bendera di halaman Kantor Gubernur Kalbar. Sebelum upacara dimulai, tarian etnis dari berbagai suku di Kalbar menyajikan suguhan tontonan yang memukau bagi para tamu undangan. Bertindak sebagai inspektur upacara, Gubernur Kalbar Sutarminji menyampaikan dalam sambutannya. Pihaknya optimis pemerintah provinsi saat ini masih fokus dalam pembangunan segala infrastruktur. Sutarminji juga menjelaskan kepada wartawan saat ia dan Wakil Gubernur Rianorsan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar. Kondisi jalan mantap di Kalbar yang berstatus provinsi sampai sekarang 48 persen. Dan tahun ini yang mentargetkan akan menyelesaikan sebanyak 80 persen yang tersisa 20 persen yang belum status mantap. Untuk sektor pendidikan yang mentargetkan tahun ini akan membangun 25 sekolah baru SMA maupun SMK. Yang mantap ketika saya jadi Gubernur sama Pak Rianorsan wakil itu 49 persen. Nah tahun ini, tahun terakhir ini bisa menjadi 80 persen. Artinya masih 20 persen lagi jalan provinsi yang dalam kondisi belum mantap. Nah tapi kita upayakan bisa fungsional. Nah kemudian pendidikan, kita sudah bangun 35 sekolah baru. Nah tahun ini 25 sekolah baru lagi SMA-SMK. Ini untuk pemerataan pendidikan. Nah kemudian perkantoran, insya Allah selesai penataan infrastrukturnya. Tinggal bagaimana meningkatkan pelayanan. Ya, pendidikan pelayanan. Kalau stunting memang koordinasi penanganan di bawah pusat, nentunya di bawah wakil Gubernur. Nah insya Allah nanti saya juga ikut supaya lebih ada percepatan dalam peringkatan stunting. Nah kalau kemiskinan kita sudah di bawah nasional. Nah jauh di bawah nasional 9 ke 98 ke atas, kita 6,7. Upacara dihadiri oleh seluruh jajaran Forkopimda Kalbar, Bupati maupun Wali Kota, DPRD Kalbar, dan seluruh organisasi perangkat daerah di Kalbar. Tirzadialin, TVRI melaporkan.